Nah, Jaren ini memang anaknya pendiam ya, Ma? Lebih introvert sih dibanding kakaknya. Banding kakaknya? Dia diam. Tapi enggak juga sih, kalau diajak ngobrol, dia ngobrol. Biasanya kalau ngobrol sama Mama, biasanya ngobrolin apa sih, Ma? Ngobrolinnya ya? Biasa sih kalau ngomongin sesuatu yang umum aja. Ngomongin kuliahnya, ngomongin kehidupan gitu kan. Sekarang lagi topiknya apa? Tentang covid, ngomongin covid, yang umum-umum aja. Tapi memang biasanya kalau anak-anak udah remaja gitu, kita harus menjadi orang tua yang asik buat anak ya. Jadi sehingga dia merasa asing buat kita. Lu diam, lu belum punya anak. Belum punya anak, Bo. Tapi, Jaren pernah enggak cerita ke Mama atau minta nasihat ke Mama tentang cewek? Pernah sih. Pernah ya? Pernah ya. Pernah yang tanya. Sebenarnya sih bukan aku yang mulain bicaraan itu ya, Mama yang mulain. Tentang you, you're the one, you're the first one to talk to me about it. Kalau tentang perempuan ya. Ya, bener. Bukan aku ya. Mama yang mulain. Nah, justru di sini, Om Ruben yang paling bisa bahasa Inggris. Bisa jembatkan? Paling bisa menerjemarkan. Lu mah pada gila jadi isang tamu, kadang. Gimana ceritanya? Les, makanya les. My mom, this my mom. My mom, come here. Come here. Please translate. My mom, this kaki cantengan. Kaki. Ya, I know, I know. Yesterday, yesterday. Kemarin waktu itu lo cantengan juga kan, Wen? No, neighbor, neighbor. Ya, pas kaki lo dibungkus. Pas kaki lo dibungkus. Itu kenapa? No, neighbor, neighbor. Neighbor. Hampir, hampir. Oke. Baik, ngomong sama Darren. Oke, Darren. Tua apa bahasa Inggris? Tau. Lalu nanya gue, gue tanya sama. Nasehan aja, nasehan. Nasehan apa, penasehan. Suggest. Oke. Suggest. Advise, advice, advice. Now, Ruben wants you to... Oh, Ruben. Oh, bien, nasehan. See, Peter. Oke, we make a story that you're pretending asking your mom to make a vice. Advise, advice. Iya. Apa sih, maaf, inggrisnya? Advise mama tentang perempuan aku. Iya. Iya, bantuin aku dulu. I don't know how to say it. Advise mama tentang perempuan aku. Iya, iya, iya. Apa aja ya? Gak sih, mama tuh advice aku tuh cari perempuan yang bisa independen juga. Yang bisa tolongin aku, you know. Helpful ya. Yang paling terutama harus helpful for me in the future. Gitu aja doang sih. You know they're judgmental, kalau mama senang aja aku sama siapa aja. Mama gak pernah judge harus gimana-harus gimana gitu ya. Asik ya. Oke, sekarang kita mau reka adegan cerita Darren lagi minta petua dan nasihat ke mama ceritanya ya. Yuk, silahkan berdiri. Mulai sekarang. Berdiri atau berikutnya? Oh, iya. Oke. Kita keluarganya... Mama tetap yang ini, gak ganti mama ya? Mama tetep yang ini Gangganar. Enggak, gak ini, tetep ini. 4 5